Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah teman-teman selamat datang di channelku kembali kita reading tentang kau dan aku tentang kita, tentang feminin dan maskulin teman-teman mari kita fokus sebelum kita memulai bacaan kita baik, teman-teman ku tentang kau dan aku tentang kita, tentang orang yang mungkin saat ini terkoneksi di dalam hati dan pikiran kamu saya mau lihat kondisi hubungan kondisi hubungan kalian saat ini energinya chaos and conflict ops, sorry, ops, sorry tantangan hubungan ini disini ada unfinished symphony kita ambil advice atau saran untuk hubungan ini disini ada debates mungkin yang tak terlihat disini di bawah kartu ada imagine ya, satu hal yang mungkin tidak bisa kalian lihat atau tidak kalian sadari teman-teman dari kata-katanya chaos and conflict jelas sekali disini saya melihat kekacauan ya kekacauan di dalam hubungan chaos and conflict oh, silau oh, silau sebentar teman-teman oke oke chaos and conflict teman-teman ku ini di bisa saya katakan saat dimana kamu dan pasangan memiliki tujuan yang mungkin berseberangan ya ada ketegangan yang berlawanan disini oke memang sih kalau dalam hubungan ya saya akan katakan ini adalah kekacauan sebelum ketertiban sering saya katakan kepada kalian teman-teman ku kehidupan ini adalah sebuah kekacauan menuju kepada keteraturan oke saya melihat hubungan kalian di fase chaos and conflict kenapa bisa ada chaos dan conflict disini ya ini ego keras kepala ya keras kepala yang membuat kita berada dalam keadaan oposisi jadi berlawanan oke bentrok ada kebutuhan yang disini yang tidak henti-henti untuk menjadi benar ya kebutuhan yang disini masing-masing ingin benar ya disini hanya memperpanjang konflik jadi sebenarnya ini saat yang tepat untuk mempelajari nilai-nilai di dalam hubungan ini nilai dirimu tentang rasa percaya diri kamu tentang apapun disini bisa kamu pelajari kalau ada energi chaos and conflict itu kondisi hubungan oke kita lihat apa yang terjadi disini di dalam hubungan kamu yang katanya oh sorry yang katanya sedang kacau ya ada gunung bersebrangan nah makanya disini gunung teman-teman gunung batu jadi masing-masing menjadi keras disini ya masing-masing mempertahankan yang si dia menurutnya menurut dia ya dia benar kamu menurut kamu ya kamu benar sehingga ada gambaran bersebrangan tadi aku bilang sepertinya ada hal-hal yang tidak bisa dirundingkan dinegosiasikan disini ya yang sebenarnya tidak perlu berkelahi tidak perlu berdebat tidak perlu bertengkar disini oke jadi kalau mau dikatakan di dalam hubungan ya ini bukan waktunya untuk apa namanya untuk berjuang tapi ini waktunya untuk memahami oke kalau berjuang disini energinya sama-sama keras makanya terjadilah silang pendapat atau tidak searah tujuan itu yang bikin chaos dan konflik ya kondisi hubungan oh banyak sekali matahari kondisi hubungan energinya gunung ada yang mendingin disini ada yang membeku disini salah satu diantara kalian ya kalau rasa kasih rasa cinta saya lihat ada energi yang sebenarnya kasih yang tulus terjadi disini antara kamu dengan seseorang namun disini juga karena gunung sering digambarkan sebagai kendala di dalam sebuah hubungan kalau bacaan percintaan ya tantangan ya tentu saja ada perasaan terjebak ada perasaan terperangkap sementara disini hati masih selalu terhubung hati belum lepas disini energi dari seorang feminin bisa jadi seorang wanita atau ini feminin energi ya perasaannya masih terikat tapi energinya dia mungkin dingin dia mungkin mendiam rasakan teman-teman mungkin energi dia mungkin energi kamu aku hanya bacakan kondisi hubungan ada pikiran untuk mengakhiri ada pikiran untuk menjauh ya ini di energi gunung ini ada cinta segitiga aku lihat ada hati yang luka disini teman-temanku ya perasaan terhubung masih ada disini perasaan ingin membuktikan diri ya ingin-ingin mengusahakan lagi tapi energinya udah udah keburu ini ya berpikir saya harus mengakhiri ini saya harus menyudahi ini jadi satu kondisi emosional dari energi feminin ya sementara perasaan masih terhubung oke beberapa ini kisah cinta segitiga beberapa ini cerita cinta yang tanpa komitmen di dalam hubungan ini beberapa dari kalian disini menjalani cerita cinta yang hanya mengalir saja ya ini sering saya devis ini sering saya gambarkan energinya TTF antara kamu dengan seseorang jadi energi utama dalam kartu ini di dalam cerita hubungan kamu dan dia sedang energinya gunung oke sedang ada energi gunung ada luka hati tapi juga ada satu sisi diri yang bisa dikatakan ingin kembali memperjuangkan apakah itu dari kamu atau dari dia atau kalian berdua ya kenapa karena ada kasih yang yang tulus ada perasaan yang ada perasaan yang disini masih menyala jadi kalau saya rasa rasa cinta yang masih ada rasa cinta disini ya kalau saya lihat ada perasaan hati yang luka ya artinya masih ada rasa cinta di kartu cincin cincin sama lady ya di energi cincin ini cincin dan gunung hubungan yang penuh kendala aku lihat salah satu atau kalian berdua bahkan disini ini udah udah sebenarnya berusaha keras membangun hubungan ini ya sudah ada usaha sebenarnya membangun hubungan ini tapi saya masih melihat awan di ini ya awannya awan awan abu-abu ya masih abu-abu masih ada mungkin ada hal-hal yang disini trik atau seperti apapun itu bisa jadi keraguan oke sehingga ini pada akhirnya mendatangkan guncangan untuk hubungan ini tiba-tiba apa yang jadi kendala disini terasa berat ya mungkin kalau disini energi kalian bagus-bagus aja kendala ini tidak menjadi masalah ya karena disini masih ada awan di kartu cincin ini teman-temanku saya melihat ya ini ini akhirnya jadi jadi suatu yang berat sehingga salah satu disini sampai pada titik mendingin dan ingin membebaskan diri ya walaupun mungkin masih ada rasa itu ya mungkin saya lebih baik sendiri ada pikirannya seperti itu mungkin saya lebih baik melepaskan mungkin saya lebih baik menyerah di dalam hubungan ini oke karena disini saya lihat beberapa kalian menjalani hubungan yang hanya sekedar mengalir aja ya tadi aku bilang TTM oke hanya sekedar mengalir menjalani hubungan ini nah sampai pada titik yang seperti ini aku gak tahu apakah salah seseorang disini meminta komitmen meminta kejelasan salah satu salah satu dari kalian saya lihat disini ini energinya the lady mungkin yang cewek atau bisa jadi feminine energy ya yang memegang feminine energy disini merasakan apa ya ada ketidakseimbangan hubungan yang tidak setara hubungan yang tidak seimbang lah ya karena dia berpikir hanya dia disini yang sibuk merajut hubungan ini hanya dia yang sibuk membangun hubungan ini ya sehingga ada pikiran dari dia melihat dia ini mem apa ya kalau aku lihat mempelajari mempelajari ya dia mempelajari disini atas apa yang terjadi mungkin reaksi dari pasangan ya selama ini menjalani hubungan ini dia menyimpulkan disini ya ini hubungan yang tidak stabil ini hubungan yang tidak jelas saya harus memilih disini kayaknya dia berpikir untuk sebuah kebebasan ya untuk melepaskan diri dari hubungan yang disini yang menurut dia mungkin salah satu tidak menginginkan oke salah satu tidak menginginkan saya disini walaupun saya merasakan cinta ya walaupun saya merasakan perasaan yang dalam kalau udah kartu feminin ya kalau bercerita tentang perasaan wow ada perasaan yang serius dari energi feminin oke karena dia benar-benar pakai rasa ingin membebaskan diri dari hubungan memilih untuk saya sendiri aja ya menyerah kofin putih mati oke terus beban tekanan penderitaan yang dirasakan oke ini kondisi hubungan antara kamu dan dia gak usah lama-lama disini ya jadi chaos and conflict ya secara umum kita katakan hubungan kalian sedang bermasalah disini kalau masalah itu ya pasti karena satu kondisi yang kalian sama-sama mengeras dan tidak mau mengalah oke tantangan di dalam hubungan ini apa tantangan di dalam hubungan ini adalah unfinished simponi simponi yang belum selesai lagu yang belum selesai dinyanyikan cerita yang belum selesai disini belum sampai pada ending ya hubungan bermasalah ada yang berpikir untuk pergi mungkin kalian berdua disini berpikir untuk ya sudahlah hubungan ini rasanya kita bubarkan saja tapi masalahnya disini adalah unfinished simponi ya ini cerita yang menggantung ini cerita yang tidak selesai kenapa? karena perasaan masih terhubung oke tadi matahari ya rasa itu masih ada api itu masih menyala dan kalian disini memaksa untuk menyelesaikan sehingga ada disini kendala di dalam hubungan ini unfinished simponi sesuatu yang tidak lengkap kalau ada pelajaran disini ya pelajaran yang belum selesai ya kalau ada PR disini ya ini PR yang belum selesai lalu kalian memaksa untuk menutup itu oke teman-teman dari kartuan finish simponi ini tantangan ya untuk hubungan ini kendala untuk hubungan ini seperti yang saya bilang tadi move on itu sulit ketika cinta masih ada ada banyak hal yang tak terkatakan disini oke sepertinya kalian belum sempat menutup hubungan yang disini lebih kepada di dalam di dalam hati kamu ya jadi di dalam hatimu mungkin di dalam hati dia ada perasaan yang menggantung oke segala hal harus diselesaikan segala hal harus ada penutupnya teman-teman ya hubungan itu bisa dikatakan selesai kalau salah satu ghosting yaudah ceritanya bubar habis tetapi rasa di dalam yang pentingnya rasa di dalam dirimu ya penutupan di dalam diri ngerti gak ya ngertilah ya jadi disini kalaupun hilang begitu saja salah satu pergi menghilang ghosting mungkin kita bilang itu hubungan yang selesai ya tapi disini teman-temanku bagaimana di dalam hati hatimu masih terus terasa menyatu terus merasa terikat dengan dia terus merasa berada di dalam hubungan dengan dia sehingga kamu tidak bisa menerima cinta-cinta lain yang masuk ceritanya move on nih ya udah saya ganti kamu kamu tidak sesuai harapan saya secara fisik kamu akan melakukan itu kamu akan terhubung dengan orang-orang lain tetapi di dalam hati kamu di dalam hati kamu ada hal yang belum selesai jadi kalau unfinished simponi aku lebih bilang kepada penyelesaian di dalam diri kamu baik ayo kita lihat sebenarnya tadi sudah terlihat kartu gunung di tengah ada wanita di samping artinya ada seseorang di samping siapapun dari kalian atau itu gambaran kalian berdua sudah mulai membekukan hati mendinginkan hati tapi di sebelahnya masih ada cincin oke unfinished symphony aku sudah lihat bulan tadi disini unfinished symphony bulannya akhirnya keluar oke terus berpikiran untuk datang terus berpikiran untuk rider ini energinya datang dan pergi rider ini energinya dia tidak memberikan komitmen ya kapal unfinished symphony ada dua ada dua aku gak mau ambil unfinishing hubungan ini indah menurut kalian dua kartu dua kebaran aku buka dua-dua kartu bunga di depan unfinished symphony ada dua aku gak ambil angker stuck satu perasaan yang stabil bisa jadi untuk jangka waktu yang lama tertahan unfinished symphony siapapun yang pergi disini atau kalian berdua memutuskan hubungan membubarkan hubungan ini energi yang kuat sekali menahan dari kartu anchor terus ada keinginan untuk kembali datang energy rider disini datang pergi jadi perasaan yang bulak balik sejauh apapun dia pergi membawa hatinya membawa dirinya fisiknya tetap ada perasaan disini dari batin yang tadi aku bilang batin dengan cerita yang belum selesai itu yang membuat perasaan bulak balik oke cinta kalau pergi juga kalau menjauh juga ya saya lihat cintanya masih ada disini itu yang membuat energinya anchor oke anchor disini ya teman-teman ada cerita yang tak selesai jadi cerita tentang kita tentang kau dan aku saya lihat hubungan sedang ada konflik mungkin kalian bertengkar mungkin ada yang merajuk mungkin ada yang mungkin kalian memutuskan untuk udah kita kita putus aja kita bubar aja ya namun pada dasarnya ada cerita yang tidak selesai di dalam hati kenapa? karena pada dasarnya ini masih sama-sama cinta oke jadi ada perasaan terus ingin balik ya perasaan sejauh apapun pergi disini tetap ada perasaan memanggil ingin pulang lagi ke cerita yang belum selesai jadi teman-temanku apapun yang belum selesai di dalam hidup ini selalu memanggil kita untuk kembali ya dan akan membawa kita pada suatu kejadian dengan energi yang berulang jadi pastikan cerita kamu selesai ya pastikan ceritanya selesai disini disini oke oke the face ini saran untuk hubungan ini the face ini bercerita tentang takdir gimana sih kameranya oke ya the face bercerita tentang takdir takdir kalau sudah bercerita takdir ini kita bercerita tentang penerimaan bahwa ada hal-hal yang ternyata tidak dapat kita ubah ya teman-temanku orang lain adalah mereka ya adalah siapa mereka adanya oke kita tidak dapat mengubahnya disini pasangan kamu kamu tidak bisa mengubahnya ya tantangannya disini adalah menerima mereka apa adanya ya dan tidak mencoba untuk membuat dia menjadi seperti sesuai keinginan kamu itu tantangannya kalau ini tentang sebuah hubungan yang ingin berjalan ya jadi ya ini adalah waktu untuk melihat bagaimana disini kamu coba membentuk diri kamu ya atau disini kamu juga bisa melihat bagaimana kamu ingin membentuk diri seseorang oke tentu saja sesuai sesuai dengan keinginan kamu sesuai dengan pandangan kamu yang menurut kamu benar ya jadi mengerti atau tidak mengerti kamu akan bisa melihat itu semua nanti disini sampai kamu pada satu titik ternyata mereka adalah mereka dia adalah dia apa adanya saya tidak bisa merubah dia yang bisa saya rubah disini adalah diri saya oke ini sering terjadi di dalam rumah tangga satu hubungan lah kita bilang saya katakan dalam satu hubungan sering lah hubungan itu pecah ya kenapa hubungan itu pecah karena disitu tadi ceritanya the faith kita berusaha mengubah mereka menjadi apa yang kita inginkan ya ada banyak orang yang berpikir jika dia tidak seperti yang kita inginkan ayo kita tinggalkan kita harus memikirkan diri kita kita harus memikirkan hati kita seringnya ada pendapat atau prinsip yang seperti itu teman temanku sebagian orang seperti yang aku bilang tadi ya dia adalah dia mereka adalah mereka apa adanya kita tidak bisa merubah mereka tetapi kita bisa merubah diri kita nah seringnya ada orang yang mereka memegang prinsip yang pertama tadi kalau tidak bisa berubah tidak sesuai keinginan saya ayo kita pisah ayo kita bubar gitu ya sementara ada disini orang-orang yang dengan pandangan seperti aku bilang juga memang ini dua pola pandang yang berbeda yang seharusnya kita tidak bisa memaksa orang dengan pola pandang yang tadi ada orang yang memang mengerti dia adalah dia apa adanya saya tidak mungkin merubah orang saya tidak mungkin mengubah keadaan yang harus saya ubah adalah diri saya artinya apa saya harus belajar menerima dan beradaptasi dengan orang itu jika saya ingin bersama bukan berarti ketika saya sudah tidak bisa sesuai ketika dia sudah tidak sesuai dengan keinginan saya maka ini akan bubar tidak harus seperti itu terserah kamu hidup adalah pilihan prinsip orang juga masing masing gitu ya jadi teman-temanku dari kartu The Faith disini ini masanya semesta meminta kita untuk menerima takdir seperti aku bilang yang tadi pola pandang kedua oke bukan berarti disini spirit meminta kalau tidak cocok sudah lepaskan tinggalkan dia tidak sesuai keinginan saya enggak ya di kartu The Faith disini bercerita bagaimana kamu disini menyikapi ya satu situasi yang sedang terjadi disini oke gimana ya bahasanya agar kalian ngerti ya dari kartu The Faith ini spirit meminta ya sekaranglah saatnya untuk menerima apa yang tidak bisa kamu ubah oke hidupkan pilihan kalau merasa kamu tidak setuju dengan ini kamu boleh ambil jalan yang lain boleh ya tetapi di kartu The Faith ini kamu diminta menerima apa yang sedang terjadi menyikapi karena semesta ingin melihat bagaimana kamu menyikapi kejadian yang terjadi disini ya The Faith juga bercerita tentang takdir hubungan kalian kalian dipertemukan disini karena takdir oke karena aturan semesta ya tentu saja disini ada cerita karma ada cerita asil kontrak itu semua cerita semesta yang menghubungkan kalian sehingga dari kartu The Faith inilah masanya kamu menerima apa yang mungkin tidak bisa kamu ubah tadi yang kalau dalam kondisi tadi ya seperti pola pertama orang-orang akan memilih jalannya sendiri ya ini energinya menuju kepada cinta tanpa syarat oke karena kartu The Faith hadir ya jadi teman-teman The Faith kartu The Faith ini begini teman-teman ya sering aku bilang ini aku sulit sekali ya mau-mau menerangkan tentang penempaan ya karena orang begini loh teman-teman orang-orang punya prinsip ketika dia tidak sesuai dengan keinginan kita ya kita boleh memilih untuk pergi enggak salah karena hidup adalah pilihan ya tidak salah tapi lagi-lagi aku katakan ya pembelajaran dari semesta itu tergantung pada kerelaan kita untuk dibentuk nah itu diceritakan di dalam kartu The Faith ini ya karena disini dengan energi The Faith hubungan ini takdir berarti sadarilah bahwa ini adalah hubungan ini memang ditakdirkan ya yang disini kalian dipertemukan untuk sebuah perkembangan atau pertumbuhan pribadi seperti kamu akan apa ya akan menjadi versi dirimu yang baru jadi ada upgrade disini upgrade jiwa ya tentu saja yang lebih baik dari sebelumnya tapi kamu harus melewati penempaan itu kamu harus melewati rasa sakit itu kamu tidak boleh dengan energi kamu yang tadi saya ingin memilih ke kiri karena saya tidak cocok dengan apa yang sedang terjadi saat ini saya ingin memilih ke kanan saya tidak cocok dengan apa yang sedang terjadi apa ya bahasa eh penerimaan ya kamu diminta menerima menerima ya atas apa yang sedang terjadi disini oke apapun kondisinya ya diminta menerima karena energinya tadi aku bilang ya ini bukan waktunya kalian berjuang mempertahankan bertarung bukan ya bukan berjuang energinya tapi disini waktunya untuk memahami oke teman-teman aku kok merasa berat sekali jadi disini ya kamu kalau yang diminta kartu ini paling kamu diminta yang bisa kamu lakukan disini hanyalah berdoa ya Tuhan beri saya ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah dan berikan saya kekuatan dan keberanian untuk menerima atau untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah ya jadi ini energinya ya teman-temanku tapi balik lagi ya balik lagi hidup adalah pilihan semuanya tergantung kamu ya karena dalam cerita ini saya lihat kamu dan dia itu masih belum siap masih belum selesai ya ada cinta yang masih menyala disini dan dipaksa untuk mengakhiri cerita ini sehingga dikatakan ada unfinished symphony ada cerita ada lagu yang belum selesai dinyanyikan ada cerita yang belum selesai dimainkan oke dan ini akan membuat energi kamu bolak-balik bolak-balik ya jadi kalau mau pergi ayo selesaikan dulu ceritanya ya ceritanya selesainya bukan secara fisik yang tiba-tiba kamu punya pacar baru sudah selesai sama dia enggak ini masalah dalam hati kamu oke jadi teman-temanku siapapun mereka yang saat ini terhubung dengan kamu saya lihat ini hubungan kamu dan dia ditakdirkan untuk bertemu yang tadi ya biasanya ini hubungan karma mungkin karena ada karma yang harus dibayar diselesaikan ini mungkin hubungan apapun itu yang namanya hubungan jiwa yang ada campur tangan semesta bermain disini sehingga kamu diminta menerima apa yang terjadi disini oke ayolah aku ambilkan romance angel oh iya aku belum baca ini ini imagine ya teman-temanku under the deck ini biasanya tentang apa yang tidak kita lihat di dalam hubungan ini apa yang tidak kamu lihat disini ada kartu imagine ya imagine ini bercerita tentang imajinasi tentu saja kalau dalam hubungan disini dengan masalah hati memang mudah kita untuk menghayalkan seseorang melamankan seseorang oke sebagai sarana untuk membuat kita merasa nyaman sebagai sarana untuk membuat kita mendapatkan perasaan romantis ya tapi dengan kartu imagine disini tentu juga menggambarkan unfinished symphony dalam berpisah ya mungkin dia terus membayangkan kamu atau kalian berdua tadi memutuskan bubar yaudah kita bubar tapi imagine ini tadi tentang cerita hati yang tidak selesai aku bilang saling berhayal saling membayangkan ya sehingga kartu ini meminta ini adalah waktunya bergerak melampaui lamunan jadi disini harus ada tindakan nyata ya waktunya bergerak melampaui ilusi oke dan disini apa ya sebuah gerakan yang disini tentu membuahkan hasil jadi gak diminta ya hanya berhayal-hayal hanya berangan-angan ya masih cinta ayo kita pisah gak taunya yang kejadiannya imagine gitu ya jadi kalau masih cinta ya lakukan gerakan oke ini ya kalau aku bilang kalau udah mau bubar ya silahkan pergi silahkan bubar tapi kejadiannya akan imagine jadi cerita yang gak selesai disini yang tentu saja tidak baik untuk kehidupan kamu kamu akan stuck mutar-mutar karena energi dari unfinished simponi ini membuat kamu ingin pergi lalu udah pergi kamu ingin balik nanti kalau udah balik kamu ingin pergi jadi energi datang-pergi datang-pergi oke dari romance angel tentu saja ini satu kondisi yang berat yang mungkin kamu lewati ya blur oke let your friend help you ask for and accept support from others jadi kalau kamu merasa berat ya ayo boleh kamu meminta tolong mungkin kepada orang-orang yang lebih paham atau kepada seorang teman ya let your friend help you ya ask for and accept jadi bertanyalah dan minta tolong kepada orang ya kenapa karena energi kalian ini semesta meminta kalian itu tadi dari kartu the faith belajar menerima apa yang mungkin tidak ingin kalian terima contohnya apa mungkin kamu mencintai seseorang dan orang itu tidak mencintai kamu ya ayo coba terima dulu belajar menerima oke atau disini gambaran hubungan tadi case-nya disini tadi aku lihat hubungan disini kalian memutuskan bubar atau salah satu memutuskan bubar tapi pada dasarnya hati masih suka hati masih cinta ya ayo terima terimanya dengan apa bukan dengan cara meninggalkan tapi dengan cara yang memperbaiki hubungan karena cinta masih ada oke ke misteri tarikan yang kuat tarikan yang sangat kuat diantara kamu dan dia itu yang bikin kamu bolak-balik bolak-balik akan bikin kamu terus imagine disini kamu dan dia akan terus berhayal-hayal dan kartu ini meminta sebuah tindakan yang melampaui hayalan kamu jadi teman-teman ada gambaran unfinished simpul nih kalau udah beneran pisah juga kalian kalau udah beneran putus mungkin baik kamu baik dia disini ada gambaran terus ya terus perasaan ingin pulang ingin kembali karena ada tarikan yang namanya chemistry disini there's a strong connection no there's a strong magnetic attraction here ada tarikan yang kuat disini ya strong magnetic tarikan magnet yang kuat antara kamu dan dia healing ada gambaran kalian disini coba healing ingin melepaskan diri dari hubungan ini walaupun sebenarnya energinya disini menekan ya surprising ini yang tadi aku bilang pola pikir pertama ketika kita merasakan dia tidak seperti tidak seperti yang kita harapkan tidak seperti keinginan kita ayo kita tinggalkan mau healing ceritanya tapi disini ada energy secret admirer kamu terus mengagumi dia kamu terus menekan perasaan kamu ke dia kalau masih ada energi energi menekan rasa itu belum bisa healing teman-teman niatnya mau healing tapi disini ada energi kamu masih mengeluarkan energi ya menahan menekan itu masih mengeluarkan energi healing ini energinya plong mengalir gak ada ceritanya menahan menekan gak ada jadi kalau yang pergi siapa yang pergi meninggalkan hubungan disini saya lihat ya dia niatnya mau healing tapi yang terjadi adalah penekanan-penekanan yang dia lakukan sehingga akan mendatangkan kelelahan sendiri lihat ya deep love antara kamu dan dia disini connection deep love oh shield teman-teman tuh ya karena koneksi jiwa tadi aku bilang cerita yang di kalian dipertemukan semesta ayo saya hidup lagi rasaan-perasaan yang kalian rasakan disini mungkin rasamu mungkin rasa dia aku gak buka dua energi running coba lari dari hubungan ini siapapun mungkin kamu mungkin dia ghosting ada yang pergi meninggalkan hubungan ini disappearing invisible jadi coba menghindar dari hubungan ini breaking point yang ceritanya disini breaking point ini sampai pada batas ini ada limit yang menurut dia sepertinya hubungan ini gak bisa lagi sepertinya saya tidak bisa memperjuangkan dia lagi sampai pada batas saya udah kewalahan menghadapi dia saya ingin selesai aja dengan dia dia tidak seperti yang saya inginkan dia tidak seperti yang saya harapkan ada yang berpikir seperti itu sehingga energinya running pergi meninggalkan nah justru di saat pergi meninggalkan malah menemukan value nilai dari orang itu nilai dari hubungan ini oke apalagi kita buka dikit lagi untuk perasaan perasaan yang mungkin kalian merasakan disini realization ini dia energi bolak balik setelah pergi malah menemukan nilai dari hubungan ini nilai dari dia ternyata saya lemah tanpa dia ternyata walaupun dia seperti ini jadi ada nilai-nilai yang ditemukan ternyata dengan dia yang sering ngomel-ngomelin saya saya terjaga ya gitu ya mungkin ya contoh itu contoh teman-teman ya ternyata walaupun dia banyak hal yang ditemukan disini yang disini tadi tentang value nilai lalu disitu ada awareness ya teman-teman epipenis understanding ada pengertian disini ada awakening ada satu hal yang terbangun dan terjaga tentang nilai dari pasangan kamu disini setelah kamu menjauh baru kamu merasakan oke ternyata walaupun dia cerewet suka ngomel-ngomelin saya 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 terprogram saya terkendali contoh ya teman-teman kamu orang yang pelupa gitu ya orang yang agak-agak gimana gitu ya sembarangan contoh aja aku sering kehilangan kunci ya setiap aku pulang aku akan salah meletak kunci karena itu spontan terjadi itu kebiasaan yang sulit sekali diubah oke nah kamu akan menyadari ternyata dia yang ngomel-ngomelin aku membuat aku selama ini teratur intinya banyak lah yang seperti itu yang kamu temukan tentang nilai ya jadi jadi ada epipenis ada understanding dan awakening kesadaran return oke energi yang bolak-balik udah running mau return lagi udah pergi meninggalkan ada keinginan untuk kembali stress stress peace karena yang kamu inginkan sebenarnya adalah damai kedamaian oke peace disini ya ya coba kamu lihat balance harmony friendship oke jadi yang kamu inginkan itu adalah sebenarnya peace kedamaian atau yang sebenarnya kamu rasakan adalah peace dengan dia rasa damai rasa membuat kamu balance kamu jadi seimbang dengan dia ya yang disini ada harmony ada friendship ada pertemanan juga ini gak harus cerita cinta ada diantara kalian disini energinya pertemanan oke teman-teman tentang kau dan aku hubungan ada konflik kalau kalian mau menyelesaikan yang selesaikan lah baik-baik sampai pada titik yang finish jangan titik unfinished ya the face kalian dipertemukan karena takdir yang disitu tentu saja ada penempaan semesta untuk sebuah pertumbuhan pribadi jadi semesta berharap disini kalian jangan menghindar ya kalian jangan menghindar cobalah sekali ini saja menerima pembelajaran yang ingin disampaikan oleh semesta karena manusia ini mereka punya free will mereka bebas memilih makanya sering aku bilang teman-temanku pendewasaan diri itu tergantung kerelaan kita untuk dibentuk oke apakah kita mau atau enggak itu tergantung kita baik saya Aisyah berharap ini bermanfaat lepaskan jika merasa tidak terkoneksi salam dariku sekian dan terima kasih daa terima kasih